Halo, apa kabarnya Pak Joni dan juga Rishi? Baik, baik. Hai. Mas Yoh. Mas Yoh. Wow, senang sekali rasanya ya kita bisa ketemu, ngumpul, dan juga mau dengerin sharing nih dari masing-masing narasumber nih dari Pak Joni dan juga dari Mas Rishi juga gitu ya. Nah, mungkin aku mau langsung aja nih ya, apa namanya, bertanya ke Pak Joni gitu, tapi mengenai pentingnya tujuan dalam meraih suksesan. Nah, Joni, melihat perjalanan dari Pak Joni sendiri gitu ya, yang beragam gitu ya, dari berbisnis kudang pernah, terus dunia fintech, sekarang juga pernah gitu, dan sekarang juga di digital marketplace. Nah, kapan ketika Mas Joni ini menemukan passion atau purpose dalam hidupnya Mas Joni sendiri sih, kapan? Iya, jadi sebenarnya kalau saya mungkin kalau dihitung mundur itu benar-benar dari dulu selalu prinsipnya adalah punya mentor, terus punya target, bahwa oh ya, by this time saya mau seperti ini gitu, dan punya passion untuk bisa, apa yang saya mulai harus saya selesaikan gitu. Basically, really getting things done. Jadi, prinsipnya nggak peduli mau di bidang apa, mau ngerjain apa gitu, tapi yang penting adalah di mana kalau kita sudah masuk, ya kita nggak ada gigi mundur gitu, nggak ada bilang, oh ya, nggak jadi deh, atau takut deh, ada backup plan atau ada apa gitu. Basically, just move forward and just push it through lah. Oke, tapi sebenarnya yang betul-betul disukai sama Mas Joni sendiri, apa sih sebenarnya? Jadi, dari memang kayak begitu. Again, I'm basically a little bit work alcoholic actually, sedikit work alcoholic ya, jadi, in principle itu saya senang melakukan apapun yang bisa menambah value dalam hidup saya gitu. Jadi, bukan saja dari sisi pekerjaan ya, tapi termasuk dari sisi personal life saya gitu. Jadi, entah itu dalam membaca buku, atau dalam melakukan olahraga weightlifting, it's basically, I just like to do something yang saya merasa, oh, I'm not only adding value towards others, tapi I'm adding value towards myself. Jadi, in anything, jadi nggak ada spesifik bilang, oh ya, fintech atau udang atau apa gitu, nggak ada sih, bener-bener, it's as long as I create value to the society, I create value to the community, and I create value to myself, I'll do it. Oke, wow. Jadi, ini purpose yang didapat oleh Pak Jody sendiri ya, jadi bener-bener work alcoholic ya, sebenernya gitu ya. Dan mungkin, aku menanya nih ke Mas Ricci nih, sebagai salah seorang VP Investment gitu ya. Sebenernya apa sih yang pertama kali harus lakukan ketika ingin membangun sebuah startup? Thank you, thank you, Joe. Salah satu yang penting, kalau menurut saya, tadi juga beberapa kali udah disinggung sama Pak Jody juga, bahwa satu, mesti punya purpose ya, punya tujuan. Kalau sekarang kita ngeliat tren, mungkin kita pengen, pengen jadi CEO, pengen jadi founder, pengen mulai usaha sendiri, kalau hanya ngejar status, terkesan gampang. Tapi kalau kita bicara soal membangun bisnis, sebagai seorang entrepreneur, kita ngomongnya jangka panjang, we have to see even further, kita mesti bisa lihat jauh, apakah yang kalian mau bangun sekarang, kalian bakal lakuin nggak? Dalam, well, 4 tahun, 5 tahun ke depan, dengan segala tantangan yang ada. Karena kalau misalkan memulai, maybe bisa aja gitu ya, tapi untuk bertahan, khususnya dalam situasi seperti ini, belum tentu. Makanya punya patience dan punya purpose yang penting. ini harus tahu tadi, ujungnya, baik lagi purpose berarti ya. Memang harus tahu, tujuannya apa, dalam membangun sebuah bisnis, ataupun juga sebenarnya dalam bekerja, di sebuah perusahaan. Betul. Yes. Oke. Nah, aku mau tanya lagi nih ke Mas Joni nih. Ini Mas Joni udah pernah menjabat sebagai CEO dan founding team dari perusahaan financial service yang besar di Indonesia, dan waktunya cukup lama juga. Sebelum akhirnya memutuskan untuk keluar dan menjadi CEO di bisnis lainnya. Nah, apakah Mas Joni tidak rasa takut untuk keluar dari comfort zone? Dan kalau ada, bagaimana cara Mas Joni untuk mengatasi keluar dari comfort zone itu? Jadi, balik lagi gini sih, kalau kita bicara masalah comfort zone ya, setiap orang pasti punya rasa takut. Setiap orang pasti bilang, oh, kalau seandainya saya nakuin begini, apa yang akan terjadi, dan lain-lain gitu ya. Selalu pasti, pertanyaan itu akan selalu ada gitu. Cuman, buat saya simpel gitu. Buat saya, pemikirannya gini aja. Misal, saya ambil contoh paling simpel, orang mau ngurusin badan. Tapi tiap hari dia makan sama gitu. Tiap hari dia makan sama, tiap hari aktivitasnya sama. Tapi dia berharap badannya kurus. Apakah itu mungkin? Jawabannya nggak mungkin. Nggak mungkin. Jadi, kalau tidak ada perubahan dalam apa yang kita lakukan, tidak akan ada hasil yang berbeda. Itu fakta. Meskipun, kalau kita melakukan perubahan, belum tentu hasilnya juga sesuai yang kita mau ya. Tapi, pasti ada perubahan, ada hasil. Nah, jadi prinsipnya sama. Kalau saya ditanya, kenapa waktu itu, mungkin dari awal gitu, oh pindah dari udang, gini-gini, puter-puter gitu kan. Industri nggak pernah sama gitu. Tapi akhirnya sampai bisa jadi di posisi puncak gitu. Dari satu perusahaan yang cukup, cukup ternama lah ya, di Indonesia gitu. Jawabannya simpel gitu. Karena, pada saat kita, dalam hidup ini, ya saya bilang, I want to create value, I want to make changes, I want to add value towards the social society, and towards myself. Jadi kembali, kalau ditanya, satu hari kalau berubah satu persen aja kan, satu tahun udah bisa sampai 36 persen lebih ya. So, if you don't get yourself to be better, and do something different, and change, you'll go nowhere. Nggak akan kemana-mana gitu. Jadi, at that time ya, saya ngerasa, I think I'm already done enough. At that time, I guess, di industri itu juga, perusahaan itu sudah menjadi salah satu yang ternama. it's done, it's enough, right? So, it's for me to move forward, and create another value in the society. Oke, nah, ini apa namanya, menarik banget gitu ya. Jadi, bener-bener, walaupun bagai bidang, tapi karena always give the best gitu ya. Jadi, sampai sekarang akhirnya, menduduki tingkat tertinggi dari salah satu persen yang pertama di Indonesia. Kalau untuk Mas Ligi sendiri nih, sebenarnya mentalitas seperti apa sih yang dibutuhkan oleh anak muda, jika ingin membangun sebuah usaha? Thank you. Saya rasa salah satu yang penting, tadi beberapa sudah sempat disebutkan ya, kita bicara soal passion, kita bicara soal purpose. Tapi mungkin, kalau saya bisa tambahin, salah satunya adalah, gimana, kita bisa yakin bahwa kontribusi kita, memang bisa dirasain sama orang lain. Jadi, nggak cuma sekedar ngomong aja, nggak cuma sekedar ngeceh sana-sini gitu ya. Tapi gimana ketika kita decide untuk, oke, saya mau bikin sesuatu, saya mau buat solusi ini, maka kita harus lihat beneran problemnya ada nggak? Apakah solusi yang dibuat, memang benar-benar bisa menjawab kebutuhan orang lain? Janganlah kita terlalu sibuk untuk jual sana-sini, padahal mungkin produknya belum ada. Atau bahkan mungkin kita nggak benar-benar ngomong ke orang lain, karena kita bilang, ah, janganlah saya nggak mau cerita. Kenapa? Takut nanti ide-nya dicuri. Ide itu murah. Ide itu murah, ide nggak benar dicari. Yang sekarang kita adalah eksekusinya. Jadi anak muda, kalau kita mau bilang berani maju, berani maju itu bukan cuma bicara soal mindset, tapi justru kita bicara soal action. Kita memang lakukan, kita memang ciptakan, sehingga akhirnya ngerasain itu bukan cuma kita saja, tapi orang banyak. kalau kita membangun startup itu lebih baik yang lagi digandrung ini, yang lagi hype, itu benar-benar yang masih baru, dan juga mungkin paksa pasarnya belum terlalu, tapi promising nih. Menurut Mas Rigi sendiri gimana? Di dalam kejurah SBR Orbit, sebetulnya kita mencoba memenuhi apa yang barangkali tadi Jojo coba tanyakan. Yang pertama adalah kita lihat dari company yang saat ini, kita lihat justru berpotensi untuk punya pertumbuhan yang sangat pesat. Satu, kita invest di cari seo.com, bicara tentang agri-commerce, yang mana karena lagi masa online seperti ini, jelas orang-orang, mau nggak mau nggak bisa belanja secara fisik, ke pasar pergi cukup risiko. Maka kita invest di salah satu company yang bicara tentang online agri-commerce. Yang kedua, kita lihat fundamental bahwa di Indonesia sendiri, kan hampir kurang lebih sekitar 58% sampai 60%, GDP kita ini kan didatangkan dari UMKM, pelaku UMKM. Salah satunya maka yang kita investasikan di salary.com. Bicara tentang facial reseller. Nah, tapi kita juga lihat ke depan. Jadi nggak bisa cuma sekedar sebagai pengusaha, kita hanya lihat yang saat ini saja. Nah, maka dari itu, Kejurah SBR Orbit juga berinvestasi kepada salah satu company, yaitu Smooth Motor Listrik, di mana mungkin nggak kelihatannya sekarang, tapi kita lihat ke depan bahwa ini akan sangat bermanfaat untuk Indonesia ke depannya, sehingga akhirnya kita berani untuk berinvestasi di perusahaan tersebut. Jadi kita mesti lihat benar-benar nggak cuma hari ini saja, tapi kita juga mesti bisa lihat jauh ke depan, kira-kira kita sebagai pengusaha ini mau ke mana arahnya. Apakah produk kita bisa bawa dampak bukan cuma saat ini, tapi sampai nantipun ada inovasi-inovasi baru yang bisa terus kita putar, sehingga dampaknya itu terus bertambah, terus berubah. Menarik ya. Jadi benar-benar nggak cuma melihat saat ini, tapi juga melihat future-nya, nanti jangka panjang ke depannya itu seperti apa. Satu-satunya, Smooth Motor Listrik itu. Mungkin saat ini kayaknya pakai motor listrik, itu belum jaman, tapi kita nggak tahu, nanti 3-5 tahun lagi dari sekarang, itu bisa menjadi sebuah trend yang mungkin saja. Nah, ini mungkin aku juga mau bertanya ke Mas Joni lagi. Minjanya yang sukses dalam banyak bidang usaha yang berbeda-beda, apa satu mentalitas pemimpin yang harus dimiliki terlepas dari apapun bidang usaha yang sederhana oleh pemimpin tersebut? Apa nih mentalitasnya? Jadi, kalau saya bilang gini, saya selalu bilang sama tim saya, yang pertama itu, kalau kita bekerja itu, kerja mesti pakai hati. Jadi, apapun yang kita lakukan, kita selalu harus berpikir, customer kita itu, kalau diginiin, kalau kita tukar bangku, kita jadi customer, rasanya, jadi selalu tuh, kita benar-benar kerja, meskipun kita mungkin digaji gitu ya, bukan menjadi entrepreneur, you could be an intrapreneur gitu. Jadi, benar-benar melakukan pekerjaannya, seperti, seakan-akan bahwa ini memang bisnes kita sendiri. Itu yang pertama sih, kalau saya bilang. Jadi, yang kedua, pada saat kita sebagai seorang leader, kita preaching seperti itu, well, we better do it. Kita harus benar-benar bisa menunjukkan kepada tim kita, bahwa, we walk the talk gitu. Jadi, bukan hanya nyuruh, bukan hanya minta ini itu, dengan unreasonable request gitu ya, tapi, we have done it before, and we know that, this is something yang bisa dikerjakan, dan, we challenge our team to really, to push, to become the best, to serve our customer. Jadi, sebenarnya kalau secara prinsip, saya cuma melihatnya seperti itu. Jadi, and the mindset really, whenever you do something, you just have to have that extreme ownership ya. Jadi, benar-benar, kamu tahu gitu, jangan kayak orang setruk gitu kan. Jadi, misalnya, oh, tim marketing merayakan kemenangannya gitu, kesuksesannya. Kenapa? Karena dia melihat misalnya, oh, impression-nya ketemu, terus, GRP-nya di TV ketemu, dan lain-lain gitu kan. Cost per kliknya ketemu, dan lain-lain. Tapi, sales-nya nggak jalan. to me, that is a stroke happiness. Tim marketingnya happy, tim sales-nya nggak happy, tapi overall, company tidak bagus gitu. Jadi, that kind of, again, collaboration across all the department, untuk bisa melihat sesuatu sebagai satu yang holistic, itu juga penting. dimana jadi pada saat kita merayakan kesuksesan, dari antar divisi, untuk bisa running gitu ya. Jadi, nggak cuma sekedar mencapai target, tapi sales-nya juga harus bagus juga. Nah, mungkin untuk Mas Ricci lagi nih, aku pengen tanya nih, bagaimana membangun startup yang menarik, dan tentunya bermanfaat untuk banyak orang. Karena kita tahu bahwa, untuk membangun startup, kita harus fokus kepada solusi dari hal yang sebenarnya menjadi permasalahan bagi masyarakat banyak. caranya gimana sih untuk menemukan itu? Oke, thank you, Joe, buat pertanyaannya. Yang pertama, kita lihat dari segi founder-nya dulu ya, bahwa perjelas purpose-mu dan patience-mu, karena kadang-kadang kalau kamu membuat sesuatu yang hanya sekedar ikut-ikutan, karena lagi tren, dan tidak sesuai sama patient-mu, biasanya nggak akan bertahan lama. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, bicara soal produk, bahwa apa yang kamu buat, punya produk dan market fit. Jadi ada salah satu istilah dalam dunia teknologi atau startup, yaitu bicara soal produk dan market fit. Bahwa apakah solusi yang kamu buat, itu memang bisa menjawab masalah. Apakah masalahnya jelas? Apakah produk yang kamu buat, benar-benar menjawab masalah tersebut? Yang ketiga adalah timnya. Gimana dengan tim? Jadi kita melihat bahwa, kalau misalkan mau, kalau perusahaan mau lari cepat, mungkin one-man show. CEO-nya sendiri, CEO-nya bisa kerjain semuanya. Tapi kalau kita mau tumbuh besar, jelas kita nggak mungkin bisa berdiri sendiri. Makanya aspek yang lain kita lihat adalah timnya bagaimana. Apakah ini hanya diisi dengan teman-temannya saja? Atau memang skill, ataupun apakah hal-hal tersebut saling komplementari, satu sama lain. Dan kemudian yang terakhir, yaitu vision-nya. Kita mau lihat apakah ini jangka panjang atau tidak. Karena kalau misalkan hanya untuk hura-hura, kesenangan sementara saja, tentu tidak menjadi sebuah aspek yang menarik. Sehingga akhirnya, ini tidak scalable. Jadi itu yang mau kita lihat. kata kuncinya itu ada yang menarik, yaitu adalah bagaimana sebuah KH itu harus bisa scalable. Jadi ngajak mas kemudian ide, tapi bagaimana ide itu bisa berkembang, dan bisa mempunyai pertumbuhan yang signifikan dari tahun ke tahun. Yes, that's right, Joe. Thank you banget, Mas Richie. Dan juga untuk Mas Joni ini. Dalam semua wawancar, aku pernah dengar, Mas Joni pernah bilang, mentalitas saya hanyalah seorang yang selalu ingin belajar. Nah, sebenarnya apa sih kebiasaan atau hobinya dari Mas Joni ini, yang biasanya suka dilakukan, yang bisa mengasah rasa ingin tahu, dan terus belajar itu sendiri, Mas? Ya, jadi mungkin kalau ditanya begitu, balik lagi ya. Kayak saya kan waktu berpindah-pindah industri itu, benar-benar semuanya enggak tahu gitu, mulai dari nol. Ibaratnya kayak waktu masuk ke bidang industri payment, misalnya. Bicara acquiring, issuing, EDC, POS, itu saya enggak tahu sama sekali. Benar-benar enggak tahu. Waktu masuk di udang juga dibilang, oh ada FCR dan lain-lain gitu. Itu saya juga enggak tahu semua. Jadi, buat saya, tapi itu menjadi satu tantangan gitu. Kembali lagi, begitu kita masuk, saya bilang kan tadi, kita masuk dalam satu tempat, kita mau melakukan perubahan, kita jangan pernah berpikir untuk bisa mundur, dan ada jaring pengaman gitu. Jadi selalu, yaudah, maju aja gitu. Move forward, and push yourself, and learn something. Nah, gimana cara belajarnya? Banyak sekali gitu ya. Sekarang informasi sudah ada di mana-mana. First thing first, you can just go and do some search gitu ya, di internet gitu. Yang kedua, you can talk to different people. Akses untuk bicara dengan orang itu sekarang banyak sekali. You can really do a cold, sending messages, dengan sopan di LinkedIn, atau di mana-mana gitu. You could just approach the person, and typically people will respond. Atau misalnya kamu datang gitu, kayak ke acara-acara seperti ini ya, which is really, I think it's a really good event gitu, dimana banyak orang-orang yang bisa, memang punya kredibilitas, dan punya kemampuan, punya kapabilitas untuk bisa sharing. Dan mungkin mereka juga gak keberatan untuk menjadi virtual mentor kita gitu, dimana kita bisa sharing dan segala macem. Jadi, a lot of times basically, atau belajar dari buku ya, you could also learn from books. And you can listen to podcasts. So many, right? Sekarang podcast-podcast yang memang berkualitas gitu ya. Jadi, informasi itu ada di mana-mana. It's just that now, there are only two things, right? Satu, pertama, kamu mau gak untuk spend that extra hours rather than misalnya nongkrong-nongkrong dan lain-lain, but you're hustling and really trying to upgrade yourself and learn and add value to yourself. Itu nomor satu. Yang kedua, how can basically you can prioritize and curate informasi apa yang sebenarnya yang mau kita belajarin gitu, yang mau kita master gitu. Because now, even in all that social media yang ini ya, you bisa ambil courses secara online gitu. So, there are so many-many things lah untuk bisa belajarin. Yang penting mentalnya sendiri gitu, bahwa life is all about learning, dan itu tidak akan pernah berhenti. It will never stop. I think that's the thing lah yang menurut saya penting sih. Oke, wah ini luar biasa banget ya. hidup itu adalah bagaimana kita terus belajar, nggak pernah berhenti untuk terus belajar gitu ya. Nah, mungkin untuk Mas Rici pertanyaannya nih, aku ambil dari audiens nih, dari Pramudia. Saya ingin bertanya ke Mas Rici, bagaimana strategi pendanaan kejora as created? Keberapa startup dan makasih sebelumnya? Jadi, ada berapa startup yang udah pernah dikendaini dan bagaimana strategi pendanaannya? Terima kasih, Joe. Kita pendanaan mulai dari 200 ribu sampai 3 juta dolar. Fokus kepada seed stage sampai ke seri A. Sampai saat ini, kejuaraan SBR Robit sudah memberikan pendanaan sebanyak keempat company, dan memang kita masih mengeksplorasi company-company lain di juga beberapa sektor. Salah satunya, kita mulai melihat juga, udah dari beberapa bulan yang lalu memang, salah satunya mulai mencoba melihat di sisi edutech dan juga di haltech. Karena kita lihat digitalisasi dan adaptasinya juga udah siap banget karena dari tahun lalu, kita udah mulai bisa melihat bagaimana efek pandemi kepada perusahaan-perusahaan startup ini, dan juga beberapa melihat dari tren, dan juga termasuk di lapangan sendiri lewat beberapa program incubator dan accelerator, kita mulai lihat, oh ternyata mulai banyak solusi-solusi yang bisa kita lihat sebagai salah satu opportunity untuk kita bisa investasi ke situ. Ini ada kesempatan ya, buat teman yang bergerak di bidang haltec maupun edutech, saat ini ada opportunity dari penjuara, siapa tahu nanti ya, bisa dilirik oleh teman-teman Mas Pici ini ya. Kalau udah siap, kalau udah siap ya, ricot ke kita. Kalau udah siap. Oke, nah ini ada dari Walfe ini ya, apa namanya, dari Walfe, adakah tips and tricks yang ingin mencari mentor? Tadi mungkin Mas Bioni sudah sebutin juga untuk mentor. Bagaimana tips untuk mencari mentor versi narasumber agar kita bisa mencapai tujuan? Jadi Mas Bioni sendiri, untuk mencari mentor gimana sih untuk viewers ini? Jadi ini saya sharing pengalaman pribadi saya sendiri lah ya. Jadi, pertama kalau saya mentor itu nggak harus satu. Jadi menurut saya mentor itu dalam hidup kita bisa banyak. Dan mentor itu nggak selalu harus mentor yang sama pada saat periode kita. Dalam hidup kita gitu ya. Dari fase hidup kita. Karena beda-beda gitu. Jadi, pertama yang kalau saya paling simple adalah orang yang paling saya bisa lihat sebagai mentor saya sebenarnya adalah ya bos saya. Jadi waktu saya memulai karir saya pun saya melihat bahwa orang itu bisa memberikan ending value ke saya atau nggak. Terus, saya juga bertanya gitu. The simplest question that I ask adalah kalau saya, misalnya usia dia beda sama saya misalnya 15 tahun atau 20 tahun gitu ya. Kalau 15 tahun lagi atau 20 tahun lagi atau bahkan misalnya 10 tahun lagi gitu. Saya nyampe di tempat dia gitu. Menjadi seperti dia. Will I be happy or not? Itu pertanyaan yang paling basic yang saya tanya gitu. Selalu. Nah, kalau jawabannya yes, I will be happy. Then the next question ya basically saya mencoba untuk belajar dari dia dan belum belajar gap saya sama dia ada di mana. Dan benar-benar saya mencoba untuk bisa mengejar gap itu dalam waktu yang lebih singkat sebisa mungkin dibanding beda umur saya sama dia. Nah, itu yang pertama sih kalau saya bilang. Kenapa saya bilang itu yang pertama? Karena that's the person yang benar-benar paling dekat sama kamu. Nah, selain itu mungkin orang-orang yang ada di sekitar kamu mungkin bisa dari keluarga kamu dan lain-lain atau teman-teman gitu ya. Tapi kalau memang selain itu ya seperti yang saya bilang gitu. Dateng ke acara-acara komunitas seperti ini acara seminar dan lain-lain and openly and talk to them and say like can I have your 15 minutes for a coffee or something or even for a chat atau you share gitu dan regularly you ngobrol sama dia gitu and most of the people are very open with that gitu ya untuk bisa sharing untuk sama anak-anak muda yang memang pengen maju gitu. Tapi satu hal yang saya mau sampaikan disini ya at the end of the day you need to remember gitu ya you are responsible for your own life for your own destiny you are writing your own chapter gitu life chapter ya jadi jangan pernah berpikir apa yang bagus buat dia pasti-pasti dipakai kamu copy-paste pasti bagus. Jangan pernah apa yang dia ngomong 100% kamu telan bulet-bulet terus kamu bilang saya akan apply langsung. no it's not it's not going to be like that there's no secret formula gitu kamu punya formula kamu sendiri so all these people are just supporting factor at the end of the day apapun yang mereka ngomong semua itu dan informasi dan input yang mereka masukkan dari mereka you can use that but you are still responsible for yourself itu yang paling penting buat saya dan kamu yang harus actually grow bukan berharap kamu liput sama mereka it's not going to be happen that way oke wah aku dapat banget gitu ya jadi gak bisa kita ambil 100% dari orang lain terus kita pakai buat diri kita tapi kita yang bertanggung jawab untuk chapter dalam kehidupan kita sendiri gitu ya kalau mungkin Mas Licy sedikit gimana Mas untuk mentor kalau menurut saya awal lagi dengan apa yang sudah disampaikan sama Pak Joni tadi ya bahwa kita lihat dari orang-orang terdekat dulu tapi ingat memang ada selalu ada bagian dimana ada batasan umur dan waktu proses yang mungkin kita gak bisa bandingkan sama apa yang mereka udah lewatin tapi selalu belajar untuk ngebuka kepala kita coba cari kira-kira hal apa yang kita bisa improve dari apa yang dari para mentor kita kasih saran dan mesti niat dikerjakan kebanyakan yang saya lihat nyari mentor ya udah ngobrol panjang-panjang dikasih tahu apa tapi gak dilakuin akhirnya mentornya jadi agak males kalau ngasih tahu so you have to do it balik lagi tadi Pak Joni udah bilang you are responsif for your own life oke jadi dilakuin ya oke karena waktu kita sedang sangat sedikit mungkin sedikit aja dari Yoni dan juga dari Mas Ricci untuk talk wordsnya dan menutup untuk sesi hari ini silahkan dari Pak Jody dulu siapa dulu mas Ricci oh Pak Mas Ricci oke oke thank you kalau dari saya mungkin buat teman-teman semua para yachters di seluruh Indonesia ini kesempatan kalian jangan bilang bahwa karena lagi pandemi begini waktunya justru untuk yaudah saya tunggu-tungguan ini kesempatan kalian untuk bilang bahwa ayo saya harus berani maju kalau kamu bangun perasaan mau bangun company buat solusi yang jelas beranikan diri untuk akhirnya bukan cuma menjawab keadaan hari ini tapi belajar untuk berani lihat ke depan all the best buat teman-teman semua see you on top oke thank you untuk Ricci dan juga untuk Pak Jody silahkan mungkin bisa talk wordsnya ya jadi buat teman-teman your thoughts ya buat saya sih kamu mesti pilih ya there will be always day one or one day gitu ya itu yang pertama dan once you choose that once you choose that for you to be successful itu tidak ada jalan pintas jadi semua pasti perubahan pasti painful you just have to choose your pain you choose your pain you choose your change and one day you will be there so we'll see you on top just continuously learning aja oh ya luar biasa sekali jujur di sesi ini saya belajar banyak hal ya baik dari Pak Jody maupun juga dari Mas Ricci gitu ya akan mengenai bagaimana mentaliti itu penting banget baik itu dalam memimpin sebuah perusahaan ataupun membangun sebuah startup terima kasih sekali untuk Pak Jody dan juga Mas Ricci semoga dalam kandang selalu dalam kondisi pandemi seperti ini terima kasih terima kasih